Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan pasangan calon nomor urut 1 Kurnia Agustina, Usman Yogi. Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan berkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung tahun 2020 di ruang sidang plenum MK pada Kamis 18 Maret 2021. Dalam pertimbangannya, Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Voik menyebutkan dalil permohonan Kurnia Usman yang menyatakan pihak terkait melakukan politik uang dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat. Dan janji ini tercantum dalam visi dan misi pihak terkait. Mahkamah berpendapat bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, pihak terkait dalam kampanyenya memang menyampaikan visi dan misinya jika nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Salah satu visi dan misi tersebut yaitu pembagian kartu tani, kartu wira usaha, kartu ngaji, sebagaimana yang telah didalilkan pemohon. Namun, dalam penyampaian visi dan misi tersebut tidak ada bukti yang kuat yang terungkap dalam persidangan yang diajukan oleh pemohon bahwa visi dan misi tersebut dibarengi dengan pemberian sejumlah uang kepada calon pemilih sebagai usaha memengaruhi calon pemilih agar memilih pihak terkait. Selanjutnya terkait dengan dalil pemberian sembaku dalam kampanye pihak terkait, Mahkamah menyatakan kejadian tersebut hanya bersifat sporadis atau kasuistik yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lebih lanjut, Mahkamah memaparkan bahwa hal tersebut telah diselesaikan oleh pengawas pemilihan kecamatan dan dengan diserahkannya kasus tersebut ke Polsek Paseh. Hal ini didukung oleh keterangan badan pengawas pemilu Kabupaten Bandung yang menyatakan tidak menerima laporan terkait pelanggaran politik uang yang bersifat TSM tersebut. Banji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.